Saudara laporan Kopernikus Badan Resmi Pemantauan Perubahan Iklim Eropa mengatakan cuaca ekstrim termasuk banjir, kebakarnah, dan gelombang panas berdampak buruk pada lingkungan dan masyarakat di wilayah tersebut. Suhu di Eropa meningkat sekitar dua kali lipat, saudara, rata-rata global dengan tiga rekor tahun terpanas terjadi sejak tahun 2020. Pada tahun lalu, Eropa secara kolektif berada di 1,1% di atas rata-rata dan sekitar 2,5% di atas suhu rakyat industri. Kopernikus juga melaporkan kematian akibat cuaca panas di wilayah ini telah meningkat sekitar 30% dalam 20 tahun terakhir. Namun, perubahan iklim tidak hanya terjadi pada suhu yang lebih panas saja, namun juga menjadi 7% lebih panas dan lebih basah menyebabkan banjir besar di Yunani, Italia, Slovenia, dan juga tempat yang lain. Terima kasih telah menonton! We need to take stock of what has happened in an analytical way and then use this insight to guide our future.